Mencari sebuah HP dengan minimum RAM yang nyaman digunakan dalam jangka panjang, kapasitas RAM 8GB adalah jawaban yang paling pas untuk digunakan di tahun ini. Nah, penasaran apa saja HP tersebut? Berikut daftar HP dengan RAM 8GB yang mengalami penurunan harga. Produk rekomendasi pertama ada Poco M4 Pro yang tampil beda dengan desain yang berani. HP keluaran terbaru ini ditenagi prosesor Mediatek Helio G96 yang dipatukan dengan kapasitas RAM 8GB dan memori internal 256GB. Bicara soal layar, Poco M4 Pro mengusung layar Dot Display AMOLED dengan kualitas Full HD+, sehingga visual yang disajikan pada layar berukuran 6,43 inci di HP ini terlihat lebih kaya. Dan terakhir untuk kebutuhan foto dan video, HP Poco ini dibekali modul triple camera beresolusi 64MP, 8MP, dan 2MP dengan dukungan kamera selfie 16MP. Sementara untuk kebutuhan dayanya, Poco M4 Pro sudah ditubang oleh baterai 5000mAh dengan dukungan teknologi fast charging 33W. Terima kasih telah menonton! Meluncur pertama kali di Indonesia pada awal April 2022, OPPO A96 yang sudah hadir dalam 2 varian warna yaitu Pearl Pink dan Starry Black yang terlihat minimalis gas. Guna memaksimalkan performa yang dibawanya, HP dengan chipset Snapdragon 680 sebagai dapur pajunya ini juga sudah dibekali RAM 8GB yang didukung oleh memori internal berkapasitas 256GB. OPPO A96 memiliki layar berukuran 6,59 inci yang sudah mendukung refresh rate 90Hz. Sementara untuk kebutuhan fotografi, ponsel ini dibekali dengan lensa dual camera di belakang, resolusi 50MP dan 2MP. Lalu pada sisi depannya, kita bisa menemukan kamera selfie beresolusi 16MP. HP OPPO ini sudah didukung dengan baterai besar 5000mAh dengan bentukan teknologi pengisian daya cepat SuperVOOC 33W. Nombor 3 Produk selanjutnya ada Vivo V21 guys, melalui produk andalanya satu ini sangat terlihat bahwa salah satu target market dari mereka saat itu adalah kamera selfie guys. Hal tersebut terlihat jelas dari kamera depan Vivo V21 dengan resolusi 44MP yang bisa merekam video hingga resolusi 4K guys dengan ketajiban yang baik. Vivo V sendiri menjuluki kamera depan dari Vivo V21 ini dengan nama SuperNight Selfie dan mendukung teknologi Noise Reduction guys. Selain kamera, kualitas layar dari Vivo V21 ini juga cukup mengejutkan karena sudah menggunakan panel AMOLED yang terkenal dengan kualitas warna, gambar serta efisiensi dayanya guys. HP ini menggunakan layar berukuran 6,44 inci dengan resolusi Full HD+, aspek nasional 20 banding 9 plus dukungan teknologi HDR10 guys. Number 4 Realme 8 Pro sudah menyematkan modul quad camera dengan sensor Samsung ISOCEL HM2 guys. Selain mampu menghasilkan kualitas foto yang ciamik, hasil perekaman videonya juga terbilang cukup bagus ya guys. Di mana kamera utamanya dapat menghasilkan video dengan resolusi 4K 30fps, tapi baiknya merekam video menggunakan resolusi 1080p di 30fps guys. Karena kalau kita merekam di 4K, fitur HD kameranya tidak dapat diaktifkan, sehingga membuat hasil video jadi kurang memuaskan guys. Number 5 Selanjutnya ada ASUS ROG PON 5 guys, yang ditenagai prosesor Snapdragon 888 lengkap dengan GPU Adreno 660 guys. Memainkan game-game berat seperti Genshin Impact, Mobile Legends, dan PUBG Mobile pun dapat berjalan dengan amat sangat lancar guys. Ditambah lagi dengan adanya mode gaming yang dinamakan X-Mode yang semakin menambah performa gaming dari ASUS ROG PON 5 ini guys. HP gaming ini juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas cukup besar di angka 6000 mas. Altera tersebut juga sudah mendukung teknologi fast charging 65W yang memungkinkan baterai smartphone ASUS ROG PON 5 ini bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 1 jam saja guys. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!